musik musik nah abis doyan juga kamu bukan saya yang makan pak reggar tadi saya liat makanannya hampir tumpah yaudah saya selamatin ini buat pak reggar saya sisain kok aduh sisain tinggal sepotong ya maaf pak reggar misalnya saya kan lapar daripada saya pingsan ntar pak reggar yang repot mendingan saya repot daripada begini ternyata selama ini lo gak nganggep gue sahabat ya lo cuman nganggep kita orang yang seenaknya bisa lo suruh-suruh demi kebahagiaan lo gitu ih apaan sih lo berani protes ah Tasha Tasha mau kemana lo ih tuh lah Tasha mobil daddy udah gak ada nih Tasha 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 berhenti tak lagi gue mau ngomong sama lo lo ngapain sih pake aksi-aksi kabur segala gue capek jadi sahabat gue dari awal lo nganggep gue sama fanya sahabat lo kenapa ya gue ngerasa kayak lebih jadi pesuruh lo daripada sahabat lo ih kenapa sih lo baper jelas lo gue baper tingkah laku lo itu udah keterlaluan kan Mel lo pura-pura buta kayak gini orang gak ada yang simpatik sama lo tau gak yang ada orang tuh annoyed sama sifat lo gak heran pangeran aja ngejauh dari lo ih 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 lo kurang ajar banget sih asal ngomong lo ya excuse me seenak-enak ya lo kayak gitu sama gue terus gue udah berapa kali bilang sama lo jangan lindungi dari lo terus tapi apaan lo pengenang enak terus kan stop jangan berantem terus dong gue kayak gini karena gue care sama lo lama-lama orang yang ada di lo akan ngabur semua kita semua enek tau gak sih sama sifat lo termasuk pangeran liat aja lo udah pura-pura buta pura-pura nangis pangeran tetep ngindarkan dari lo eh denger ya lo gak ada urusannya sama apa yang gue lakuin jadi gak usah banyak cincong I'm so sick of you Tasha ih Tasha Tasha ih Tasha yang nyeberin banget sih kalo ngomong tuh gak ada stopnya banyak lo masih mau kan jadi sahabat gue ya apa yang diomongin Tasha bener sih Mel lo harus lubah sikap lo kalo lo gak mau orang sekitar lo pergi dari lo ih Panya ih Panya 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 jangan tinggalin gue ketau gue lagi butuh mereka kita ke bawah yuk kita makan sama-sama di bawah iya eh Lydia saya tuh bersyukur banget ya kalo saya itu dikelilingi orang-orang yang baik kayak kamu Pak Alex eh eh Bunawang saya minta sama Bunawang jangan bilang sama Pak Alex kalo Bunawang dan Putri tinggal disini eh emangnya kenapa ya? eh ya saya saya gak enak aja kalo nanti Pak Alex nanya-nanya terus ke saya dan saya gak mau campur adukan urusan bisnis dan urusan pribadi saya iya sih bener juga iya iya saya pastiin saya gak akan kasih tau Pak Alex kalo saya tinggal disini iya terima kasih Bu kenapa Alex terus-terusan hubungin aku ya? ah Bunawang ke ruang makan duluan aja saya ada panggilan dari kantor saya yaudah saya kebawa dulu ya iya jawab telepon aku Lydia Pak Raymond udah nekat untuk menarik investasinya di beberapa proyek besar di perusahaanku sepertinya Alex lagi dalam masalah besar sama Pak Raymond itu pasti pangeran Pak Raymond silahkan duduk Pak tidak usah saya disini aja ada tangan saya disini karena anak laki-laki Pak Alex sudah sangat keterlaluan eh eh begini Pak Raymond sepertinya semua itu kita bisa bicarakan baik-baik kita cari solusi bersama aduh mana itu sih muka pelepo itu ya pasti udah kapur nih orang ini huh akhirnya papa sama Mel berhenti hubungin gue gue bisa tenang sebentar pemberitahuan dengan ini diberitahukan kepada pangeran Alexander Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen demi kelangsungan perkuliahan agar segera melunasi pembayaran uang kuliah semester genap selambat-lambatnya satu minggu dari surat pemberitahuan dibuat apa? biaya tagihan kuliah? udah pertama kali ini gue dapet email kayak gini ternyata papa serius sama omongannya gue harus nelfon atas sama Gio halo ta lo sama Gio ketemu gue di taman deket gang rumahnya usus goreng yaudah gak usah banyak nanya ntar gue jelasin ya oke mantap kamu mau makan juga gak? kalo mau nanti goreng sendiri tapi tau sama tempenya gak usah pak regar i'm full saya kenyang bagian saya kan gak makan makanan kayak begitu uh belum tau aja kamu ini tahunya mantap pempenya digoreng agak-agak gosong apalagi uh i'm forgot lupa iris cabai sama tomat terus pake kecap pasti rasanya pasti mau lagi mau lagi iris 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 cabai dev grupo misi bi br pip ms peles gua emang lapar sih udah gitu tadi pak regar bilang tepe sama tahunya agak-agak gosong lagi kayak bikin ibu eris cabai hmm ini pakai ini nih pakai ini nah abis doyan juga kamu bukan saya makan Pak Regar tadi saya lihat makanannya hampir tumpah ya udah saya selamatin ini buat Pak Regar saya sisain kok aduh sisain tinggal sepotong ya maaf Pak Regar bisa saya kan lapar daripada saya pingsan ntar Pak Regar yang repot mendingan saya repot daripada begini ya lah gampang lah ntar goreng lagi tahunya ya udah Pak Regar makasih ya saya mau keluar dulu ada urusan hmm bye Pak Regar bye dihabisin Cip oh kenapa sih kok cemberut gitu ada masalah gue kesel banget sama ataput tapi gue nggak mungkin kan ceritain semua ini kalau dan Rizky jadi Citra ada masalah sama Atta dihabisin dihabisin dihabisin